Halo Sobatimnas, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik ya! Kembali lagi bersama kita di Bola Daily, tempat di mana info terupdate Timnas Indonesia diulik secara lengkap dan jelas. Randy Juliansyah berencana trial di Klub La Liga Leganes Penyerang Timnas Indonesia U19, Randy Juliansyah, mengaku sudah memiliki rencana terkait karirnya sebagai pesepak bola. Randy berencana melakukan trial ke luar negeri, tepatnya ke Eropa dalam waktu dekat. Andai mampu mendapatkan kesempatan bermain di Leganes, Randy Juliansyah akan mengikuti jejak Edi Maulana Fikri yang berkipra bersama klub di Eropa. Bintang Timnas Indonesia itu saat ini menjalani karirnya bersama klub Polandia Lesia Gedengs. Randy Juliansyah tergabung dalam Timnas Indonesia U19 dibawa asuan pelatih Sinteyong Sate Sebi Spanyol. Bersama pasukan Garuda Asia, Randy sudah membukukan 19 penampilan dan mencetak 15 gol. Insya Allah saya bulan depan akan trial ke klub luar negeri. Tujuannya sih ada tiga klub Eropa, yakni di Spanyol, Italia, dan Belgia. Pokoknya saya akan mencari klub yang terbaik buat masa depan saya, kata Randy kepada bola.com. Untuk klub yang di Spanyol adalah Leganes, untuk yang di Italia dan Belgia saya belum tahu, ujar Randy. Berstatus bebas transfer, David Maulana akui di lirik banyak klub. Bintang Timnas Indonesia U19, David Maulana mengakui dirinya di lirik klub-klub dana air. Hal ini tak lepas sang pemain kini berstatus bebas transfer. Sebab kapten Timnas Indonesia saat menjuarai piala AFF U16 2018 ini berstatus bebas transfer karena kontraknya bersama klub lamanya Barito Putra telah habis akhir tahun 2020 lalu. Banyak klub-klub yang tertarik menggunakan jasa pemuda yang akan berusia 19 tahun ini karena telah cukup banyak menimba ilmu. Pasalnya, pemain yang akrab di Sapa Bembeng ini ikut dalam proyek Garuda Select di Eropa, serta belum lama ini mengikuti training camp bersama Timnas Indonesia U19 di berbagai negara di luar negeri, dan langsung dilatih sang pelatih kepala Timnas Indonesia Sinteyong. Ada klub-klub lain selain PSMS yang juga kontak saya, namun saat ini saya belum bisa bilang soal rencana ke depannya, kata David. Sebagai informasi, David Maulana mengikuti latihan bersama Tim Sepak Bola Ponsumut ini tak sendirian. Ada sejumlah pemain PSMS musim 2020 lalu seperti Paulo Sitanggang, Rahmati Dayat, serta latihan bersama ini juga diikuti rekan setim David di Timnas U19 yang juga putra daerah Sumatera Utara, yakni Sandi Artasa Mosir. Itulah berita terupdate kali ini, gengs. Untuk kalian yang ingin mendapatkan kabar terbaru tentang Timnas Indonesia, jangan lupa untuk klip subscribe dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru dari kami semua. Terima kasih telah menonton!